Kaedah al-sunnah wal-jama'ah itu bahwa teks Al-Quran dan Hadis itu bagi kita tidak bisa disamakan dengan pendapat siapapun, perkataan siapapun. Kalau masih ini kata Allah dan Rasul, lalu kita katakan ini kata Imam saya, itu masih diragukan ta'zimnya kepada Al-Quran dan Hadis. Ta'zim dulu. Yang kedua, Nas itu mesti sahih. Ini berapa banyak hadis-hadis daib, bahkan palsu, dijadikan landasan untuk suatu amalan. Makanya Ahlus sunnah wal-jama'ah memilah. Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala mengatakan, Ini ilmu yang kalian pelajari ini, Al-Quran dan Sunnah ini adalah agama kita. Lihat siapa yang menjadi tempat kalian mengambil ilmu itu. Sebab apa? Tempat mengambil ilmu itu, dua posisi yang harus dia mainkan. Pertama, amanah meriwayatkan. Yang kedua, amanah dalam memahami. Mungkin dia riwayat amanah, tapi pemahaman tidak. Tidak muqtamad. Hadis yang sahih. Dan tentu sebelumnya, ayat Al-Quran. Yang memang benar, tetapi pemahamannya jauh. Dari yang diinginkan. Dari yang diinginkan.